Jik Rijik, Rijik Rijik, kok ini sebenarnya keturunan apa sih, katanya keturunan si Pitung Bapak saya ibunya saudara, asli Betawi, namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zahwi Namanya saya, asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi sudah Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA alam, ada DNA Betawi juga sudah Katanya keturunan Imam Bonjol Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakinya Habib Rizik saudara sekalian Katanya keturunan Nabi Saya sering ziarah ke Imam Besar, saya ziarah karena cinta, satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad Gimana sih, keturunan sudah gitu, banyak banget loh Terus, kok ngancap apa, memperingatkan, supaya hati-hati kebangkitan PKI Jik, gue kasih tau Jik Setuju saya Awas, apa, waspada dengan kebangkitan PKI Setuju saya Karena, apa ya, jahat itu ya Tapi gini Jik Yang kita waspadai adalah yang berpengalaman dalam PKI Jik Di antara pribumi, Cina, Habib, Habib Yang paling kemalangan siapa Jik Yang paling kemalangan kan Habib Gimbong-gimbong PKI kan Habib Habib Muso Al-Munawar Habib DN Al-Aidit Habib Fahrul Barakbah Habib Ahmad Subyan Barakbah Kan Habib semua Gak ada Gimbong PKI, Cinkuantai, Tilung, David Cia Gak ada Semuanya Habib, bib Jadi yang berpengalaman dalam per-PKI-an di Indonesia itu kan Habib Dan inget, bib Yang namanya di Yaman Selatan juga negara komunis, bib Sekretaris Jendalnya Habib Abu Rahman Assegaf Terus wakilnya adalah Habib Abu Bakara Latos gitu Jadi yang kita waspadai tentunya ya Teman-teman kamu, bib Klammu itu, klam Baalawi itu yang paling berpengalaman Di dalam per-PKI-an di Indonesia maupun Yaman Selatan Karena Gimbong PKI gak ada yang namanya Cina Yang namanya Cinkuante, Cinkuancin, David Cia gak ada Semuanya habib Gimbong-gibong PKI, bib Gimana itu, bib Jadi kok ngawasi lu teman-teman lu sesama Habib Jangan-jangan dia sekarang lagi mau bangun PKI lagi gitu Jangan-jangan kau yang ini Yang akan jadi pemimpin PKI-nya, bib Nih saya bocorin ni Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar Saya sering ziarah ke imam besar Saya ziarah karena cinta Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad Tolong, kalau gak bener-bener ngaji yang bener Jangan main-main benci imam besar Dalam tubuhnya ada darah Nabi Kitab Muhammad Dalam Kitab As-Sua'i Saya mau meneteskan air mata Ada sebuah hadith Nabi pernah bersabda Siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku Lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia Maka izinkan aku Kakeknya akan menanti dia di hari kiamat Aku yang akan membalas kebaikannya Takbir Faham gak maksud hadith ini? Berlaku sebaliknya Jangan main-main yang suka ngubah-ngubah Hamajah wajah Habib Rizik Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di Mersos Kalian menghina cucu Nabi Sama menghina Rasul kakeknya Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadith sebaliknya Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku Lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia Maka dengarkan aku kakeknya Akan membalas semua kejahatannya Nanti pada hari kiamat Kalau sudah Nabi yang marah begitu Kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggak? 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 Lalu hadith yang selanjutnya dibawahnya saya baca dalam kitab itu Nabi yang menjamin Arba'atun Arba'atun Kata Nabi ada empat Ana Saya Musyafa'un lahum Yawmal Qiyamah Ada empat orang Saya pastikan kata Nabi Empat orang ini Aku yang akan langsung memberikan syafa'at kepada mereka Ternyata empat orang itu Ranking pertama adalah Al-Mukrim Lidhuriyati Kata Nabi orang yang pandai memuliakan keturunanku Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para haba'at Yang nggak ngakuin haba'at Mimpi dapat syafa'at dari kakeknya Mimpi Maka kita doakan mereka-mereka yang Habib Soleh Tanggul ini orangnya luar biasa Ada orang datang ke Habib Soleh Habib Saya pengen ketemu Nabi Allah Hidir Oh Besar jaluanmu ini Pengen ketemu ente Iya Habib Ya sudah Besok ente datang ke sini Ke majelis Ana Orang yang pertama datang ke majelis Ana Itu Nabi Allah Hidir Sudah pergi dia datang ke rumahnya Ke majelisnya Habib Soleh Tidak ada yang datang di waktu itu Ketuali dia dulu Sopo Masin teko pertama kali Penasaran Allahumma nggak lama Ada orang tukang pos Ya tukang apa? Tukang pos Buat apa? Ini ada kiriman Buat Habib Soleh Oh ya terima kasih Tadi hawil Tadi reken Biar nama Tungonu Teko Kedua, ketiga Dia pikir ini Ya Beb Nabi Allah Hidir Ini mukanya Sudah nggak hanteng Yang luar biasa Beb Soleh Datang Penasaran langsung datang Beb Nabi Allah Hidir Ada tadi Kalau nanti tidak tahu Lu ada 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 Terus Ini nggak ketemu orang Yang pertama kali Nggak ada Siapa Anak-anak majelis Antum biasa Ada sesuatu yang aneh pastinya Nggak mungkin Iya Paling tadi Awal yang awal datang Awal marah yang datang Ada tukang pos yang datang Beb Ini ngirim barang buat Antum Untuk mempercayai Kalau dia cucuknya Nabi Muhammad Cukup persaksian masyarakat Paham ya Ini orang datang dari Maroko Datang ke kota Madinah Tanya Mana cucuknya Nabi Muhammad Kan begitu Ketika ketemu Jenengan putu Nabi Muhammad Benar Nggak usah tanya Mana tes DNA-nya Nggak ada What? Ustaz Dia ini orang Arab Keturunan Nabi Entah ya Entah tidak Sekarang ini kita ini Sangat ditipu Jumpa saja Pak Arab Terus jadi ingatkan keturunan Nabi Sehingga ini dijadikan Senjata oleh Pak-Pak Arab itu Untuk menipu Orang peribumi Aku ini keturunan Nabi Cuba cek DNA Tidak boleh secara syariat Yang bantukan kepada Besna Wirothia tes DNA Untuk menafikan nasa Tidak boleh Haram secara syariat Tak berani Karena ramai ini Para yang mengaku keturunan Nabi Cuba cek DNA Pasti dia Dia marah Bahkan ada yang mengatakan Cek DNA Haram Takut lah itu Takut ketahuan Kalau dia itu bukan Bukan keturunan Nabi